Kita ke Bukit Batu Putih di Samarinda, Kalimantan Timur, yang ini bisa menjadi alternatif liburan Anda. Nah, ini meski menjanjikan pemandangan yang indah, tapi lokasinya masih dijadikan sebagai tempat tambang batu. Pemandangan indah kota Samarinda, Kalimantan Timur seperti ini bisa dinikmati warga dari Bukit Batu Putih. Para pengunjung bisa mengabadikan keindahan sambil menunggu momen matahari terbenam. Selain pemandangan, udara sejuk juga membuat lokasi enak untuk berolahraga. Bukit Batu Putih merupakan satu-satunya bukit tertinggi yang berada dekat dengan kota Samarinda. Ya, hampir tiap minggu kita main-main di sini. Memang tempatnya sungguh asik, ya lumayan untuk kita melatih fisik lah. Selain olahraga, apa sih dilihat di sini, Pak? Ya, kalau di sini kita santai-santai ya, lihat pemandangan di sini, kita bisa lihat kota Samarinda dari sini. Kita bisa lihat tempatan mahakam, sungai mahakam, tempatan-tempatan juga kita bisa lihat di belakang kita. Lokasi Bukit Batu Putih mudah dicapai dari Samarinda, termasuk dengan mobil, sehingga cukup ideal menjadi tempat wisata. Namun sayangnya, Bukit Batu Putih masih belum dikelola sepenuhnya oleh pemerintah setempat. Setiap harinya, warga menambang batu dari bukit tersebut. Ya, menurut beliau kan ada tiga skenario. Ada satu, ini dikerjasamakan antara pemilik lahan, ada 11 orang, kata beliau, dengan pengembang, dengan swasta yang berminat. Dua, bisa dibeli oleh pemerintah kota, tanahnya dibebaskan, baru pemerintah kota yang mengelola, tentu dengan pihak ketiga. Ketiga, orang-orang ini, pemilik lahan ini, kemudian dikumpulkan bersatu padu untuk mengembangkan ini sendiri, lalu dibikinlah semacam badan pengelolanya, pemerintah nanti akan membantu amenitasnya, aksesnya. Rencananya pihak pemerintah akan bekerjasama dengan warga untuk menjadikan Bukit Batu Putih sebagai tempat wisata. David Andriawan, Samarinda. Terima kasih telah menonton!